Halo, selamat siang pemirsa. Saya Utri Farza. Langsung saja kita awali fokus di akhir pekan ini. Semakin dekat dengan lebaran, pedagang parsel musiman mulai diserbu pembeli. Biasanya warga membeli parsel sebagai hantaran untuk sana kerabat di hari raya Idul Fitri. Sudah ada Auriga Agustina yang akan melaporkan bagaimana suasana penjualan parsel di Pasar Cikini, Jakarta Pusat. Riga, apa saja parsel yang jadi favorit pembeli di sana? Utri masih sama seperti tahun lalu. Yang menjadi tren pada tahun ini adalah parsel dengan barang pecah belah. Namun yang membedakan pada tahun ini kombinasi dengan alat elektronik. Bisa dilihat, ini ada piring, kemudian juga gelas, mangkuk, dan juga alat pemanggang roti. Kalau yang ini, parselnya harganya Rp 1.700.000. Kemudian di sebelahnya juga sama, Utri. Ini ada barang pecah belah yang dilengkapi dengan air fryer. Kalau yang ini, harga parselnya Rp 2.500.000. Selain itu, memang untuk parsel-parsel lainnya, seperti parsel makanan, ini juga masih menjadi incaran, Utri. Nah, yang menarik perhatian saya, itu di belakang saya, Utri, ada parsel yang tinggi banget. Itu tingginya sekitar 180 cm. Melebihi tinggi badan saya, Utri. Kalau itu, harganya Rp 2.500.000. Memang parsel yang ada di Cikini ini, harganya beragam. Mulai dari Rp 200.000.000 hingga yang termahal ada di harga Rp 4.500.000. Kalau yang paling mahal, itu ada pada parsel berisi kaligrafi yang dilengkapi dengan bingkai, kemudian juga ada gucinya. Jadi wajar ya, Utri, kalau harganya ini mahal. Kemudian tadi kami sempat berbicara dengan pedagang di sini, ternyata memang pembeli yang ada di sini bukan cuma datang dari Jakarta saja, tapi dari berbagai daerah. Sementara demikian, Utri, kembali ke Anda di studio. Auriga Agustina melaporkan dari Pasar Cikini, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali sambil pilih-pilih parsel di sana.